disini saya akan memberikan tutorial untuk mengisi konvensional chart sebelumnya seperti inilah tampilan konvensional chart dan ini adalah contoh reservation letter dari tamu seperti biasa disini terdapat kolom nomor surat karena surat yang dikirimkan oleh tamu tidak berisi nomor surat maka kolom itu saya kosongkan lalu terdapat kolom bulan tamu menginap disini tamu menginap pada bulan desember lalu terdapat kolom tahun tamu menginap dan tamu menginap pada tahun 2020 selanjutnya disini terdapat kolom nomor kamar dan tipe kamar beserta kolom tanggal disini tamu memesan kamar tipe double bed deluxe dari tanggal 1 sampai tanggal 5 desember